Yanni Wahid minta pengikut Gus Dur pilih Prabowo atau Ganjar, Cak Imin, bukan urusan saya. Bakal calon wakil presiden, Bacawa Pres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Muhaimin Iskandar Santai menanggapi soal instruksi Yanni Wahid kepada barisan kader, barikade, Gus Dur untuk Pilpres 2024. Putri kedua Gus Dur itu memberi arahan untuk mendukung calon presiden Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Cak Imin enggan berkomentar banyak. Dia hanya menegaskan bahwa hal tersebut bukan urusannya ataupun Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Iaitu bukan urusan saya, bukan urusan PKB, sudah empat kali pemilu kami beda-beda, ucap Cak Imin usai bersiarah ke makam mantan ketua Dewan Syuruh PKB, KH. M. Abdul Aziz Mansur di Pacul Goang, Jombang, Jawa Timur, Minggu, 10 September 2023, malam. Cak Imin juga menegaskan, tak pernah membawa pengurus besar Nadhatul Ulama, PBNU, dalam sikap dan keputusan PKB. Kan enggak ada masalah apa-apa dengan PBNU. PBNU memang tidak ikut-ikut politik, itu memang kita harus hormati, kita juga jalan sesuai dengan kekuatan PKB sendiri. Jadi ya semua it's okay, jelas dia. Sebagai informasi, dua baca pres yang dimaksud Yeni adalah ketumpartai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Artinya, arah dukungannya saat ini hanya condong kepada dua nama tersebut. Untuk menentukan arah dukungannya ke salah satu baca pres, Yeni sedang menempuh upaya spiritual dan rasional. Ia sebatas menyebut salah satu kriteria baca pres yang diinginkan para pengikut Gus Dur. Yaitu baca pres yang bersedia melanjutkan pembangunan pemerintahan Jokowi-Dodo, Jokowi, dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!